All together, it's good I just wonder, if you like me I can show you my love, here it is Don't be shy again Wah, akhirnya hujan juga Wuhuu, bisa main hujan Hujan, hujan, hujan Setelah sekian lama gak hujan Dan akhirnya hujan pun turun Aku senang sekali Pokoknya hari ini aku bakalan menikmati hujan yang begitu indah Wuhuu Hujan, hujan, main hujan, hujanan Kakak, kakak udah cukup Nanti kakak sakit Nava, beneran nih kamu gak mau ikut kakak hujan-hujanan Seru loh main hujan-hujanan kayak gini Stop kak, ini kan lagi pertama kalinya hujan Pasti hujannya membuat sakit Mana ada sih hujan bikin sakit Ayo Nava, seru tau Ayo sama kakak main hujan-hujanan Enggak, enggak, enggak Nava takut sakit Alah, lebay kamu Wuhuu Seru tau Pokoknya nanti kamu bakalan nyesel deh Karena kamu gak ikutan kakak main hujan-hujanan kayak gini Wuhuu Wah, seru banget loh Loncat-loncat sambil main hujan-hujanan Wuhuu Ih, kakak kok gak ada takut-takutnya ya Kak, nanti kalau mama tau mama bisa marah Nava, lagian mama lagi pergi Mama bakalan lama kupulangnya Tapi kan mama perginya dari tadi siang Ayo lah Nava, main sama kakak main hujan-hujanan Nava tetap gak mau kak Selain takut sama mama Nava juga takut sakit Hah, yaudah yaudahlah Kakak gak bakalan maksain kamu Kalau gak mau yaudah Kakak main hujan-hujanan sendiri aja Hah, yaudahlah Mendingan Nava sekarang nonton TV aja Yaudah sana Wuhuu Main apa ya Hah Tambah main air lagi Siramin bunga deh Bantuin mama Eh, padahal kan udah disiramin sama hujan Ngapain pula aku nyiram-nyiram lagi Becape aja Wuhuu Mendingan sekarang aku menikmati air hujan ini Kenapa kakak susah banget dibilanginnya Nava takutnya nanti kakak sakit Memang sih sangat seru kalau main hujan-hujanan Tapi kalau udah sakit gimana Kan nanti bikin susah orang tua Coba aja kalau mama cepet-cepet pulang Pastikan mama bisa ngelarang kakak Supaya gak main hujan-hujanan terus Padahal hari ini pertama kalinya hujan turun Biasanya itu yang bisa membuat sakit Untung aja pulangnya naik mobil Jadi kan gak kehujanan deh Aduh tumben banget sih Hari ini hujannya turun sangat lebat Tapi alhamdulillah sih Udah lama memang gak turun hujan Anak-anak lagi pada ngapain ya Nava Kamu lagi ngapain nak Nava lagi nonton TV mah Yeay akhirnya mama udah pulang Mama abis belanja apa tuh mah Mama belanja banyak nih Tuh Sayur-sayuran buat dimasak besok Ma Kanata ma Oh iya Mana kakak Kok gak nampak dia Ada di rumah kan Ada ma Ya bagus lah kalau di rumah Hujan-hujan kayak gini Memang gak dibolehin main Tapi ma Tapi apa sayang Kan kakak kamu ada di rumah Sekarang dia dimana Di kamarnya ya Kasian Kamu gak ditemenin ya Dari tadi disini sendirian Gak gitu mah Mah Kakak mah Kakak kenapa Kamu ini bikin penasaran mama aja Mama liat sendiri itu di halaman belakang Di halaman belakang Coba mama cek ya Ya ampun Atta Kamu ngapain main hujan-hujanan kayak gitu Masuk-masuk-masuk Eh Mama Aduh Kenapa sih pake pulang segala mama Harusnya kan pulangnya nanti Kalau aku udah beres-beres Masuk sekarang Iya ma Ya ampun Nata Kamu tau kan di luar itu lagi hujan Iya tau ma Ngapain juga kamu hujan-hujanan Nanti kalau kamu sakit gimana Ya harusnya jangan sakit dong ma Iya Tapi harus jaga-jaga Siapa yang nyuruh kamu kayak gini Gak ada Nata sendiri yang mau hujan-hujanan Habisnya tadi Nata garamah Liat hujan Jadi Sekalian deh main hujan-hujanan Main hujan-hujanan Main hujan-hujanan Kamu bayangin ya Nanti kalau kamu sakit gimana Ya nanti kalau Nata sakit Nata mau keminum obat Emangnya segampang itu minum obat Nanti mama juga yang repot Yaudah Sekarang kamu mandi Bersihin badan kamu Dan jangan lupa harus keramas ya Bersihin tuh semuanya Iya ma Baik ma Aduh Gimana pikiran itu anak Udah tau hujan Malah mandi hujan pula Hah Yang ditakutin kan nanti Kalau dia sakit gimana Nata kan paling gampang banget sakit Apalagi kena air hujan Kok dia gak mikir sampai segitunya ya Padahal dulu pernah main hujan sampai sakit Sekarang malah diulangin lagi Hah Nafa Tadi kamu gak ikut-ikutan kan mandi hujan Enggak ma Tadi kakak Nata ngajakin Nafa Tapi Nafa gak mau Masih pinteran adenya Bagus nak Untung aja kamu gak mau ikut-ikutan Iya Tadi Nafa memang gak mau Soalnya Nafa takut sakit Nafa kan gak suka minum obat Hah Coba pikiran kakak kamu itu kayak kamu nak Sebenernya tadi Nafa sudah ngelarang kakak Tapi kakak tetap aja pengen mandi hujan Katanya seru Katanya asik Hah Kakak mau bilang kayak gitu Iya mah Hah Padahal kan aku belum puas mandi hujan Kenapa sih mama malah cepat-cepat pulang Kenapa enggak pulangnya ntar malam aja Atau enggak kalau hujannya udah reda Hah kenapa sih mama selalu ngelarang aku Untuk mandi hujan Padahal kan itu seru banget Yaudah lah gak apa-apa Gak dibolehin mandi hujan Tapi kan mandi air hangat Hihihi Kayak gini pun namanya mandi 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 di bathtub Mandi di shower Pakai sabun Pakai sabun Pakai sampel Biar wangi Hah Dahlah Sebenernya kurang seru sih Kalau mandi kayak gitu doang Lebih seruan mandi hujan Tahu enggak Tapi apa boleh buat Gak dibolehin sama mama Gak apa-apa lah Hah Jadi hangat Sekarang aku mau ngapain ya Ke bawah Aku mau nunjukin ke mama Kalau aku udah selesai bersih-bersih Mah Napa sudah siap bersih-bersih nih Wah Kakak sudah mandi Wanginya Mah Napa mau mandi Tapi dingin nih mah Gimana dong Nanti mandi air hangat lah Masa gak mandi Ih corok Nanti mama rebusin air hangatnya ya mah Loh kok rebus Kan itu di kamar mandi Juga ada air hangat Memang kalau hari hujan-hujan Tetap ada air hangat Tetap ada dong Iya Tadi aja kakak Manda air hangat deh Oh gitu Yaudah deh Sebentar lagi Napa juga mau mandi Tadi kamu keramas gak nak Keramas dong mah Tadi Natal udah cuci semuanya Gak boleh ada yang dilewatin tuh Takutnya kamu sakit Iya udah bersih kok mas Dari ujung rambut sampai ujung kaki pun udah Ya bagus kalau gitu Dulu kan kamu pernah sakit gara-gara mandi hujan kan Kamu masih inget gak Ingat dong mah Tapi kan itu dulu Dulu Natal masih kecil Iya tapi udah beberapa kali kamu selalu sakit setelah mandi air hujan Ya mudah-mudahan kali ini gak deh Lagian Natal kan udah gede Pasti Natal sudah kuat Iya mudah-mudahan aja ya Huh Natal lapar nih setelah mandi air hujan Kalau lapar makan lah Itu kan di meja makan ada makanan Iya mah Nafa kamu gak lapar Enggak deh Nafa masih kenyang Yah ada makanan kue Hujan-hujan begini mah Enaknya makan yang hangat-hangat Kalau mau yang hangat-hangat Masaklah sendiri Gak apa-apa deh Makan ini aja Natal lagi males masak Besok kamu sekolah kan nak Ya sekolah lah nak Memangnya besok hari libur Yaudah besok pagi-pagi Mama bangunin kamu ya Iya mah Natal pengen dibangunin sama mama Jam setengah tujuh ya mah Kamu mau dibangunin jam setengah tujuh Gak jam enam aja Enggak deh jam setengah tujuh aja Soalnya Natal pengen bangun agak siangan Yaudah besok mama bangunin jam setengah tujuh Oke mah Oh iya mah Nata mau ke kamar ya mah Iya Main handphone dulu kali ya Aduh Lucy kamu telpon dong mama kamu suruh jemput Jemput pake mobil kek Ia gak kehujanan Ih kamu gak tau apa Mama sama papa aku kan lagi gak ada di rumah Mereka semua lagi di luar kota Ya jadi gimana dong Ya kamu suruh mama atau papa kamu dong Nanti kan aku bisa nebeng gitu Lucy kamu kan tau sendiri Mama aku mana mungkin mau jemput aku Tadi aja waktu aku izin mau pergi gak dibolehin Kalau tiba-tiba aku telpon suruh jemput Hah mama aku pasti gak mau Yaudah nyuruh aja papa kamu Papa Papa aku kan lagi kerja Jam segini pasti masih ada di kantor Ya nasib nasib Yaudah lah kita mendingan nungguin disini aja Sampai hujannya reda Oh gimana lagi Gak ada yang jemput kita juga Ya mungkin memang lebih baik begitu Hujan cepatlah reda Kita berdua mau pulang nih Kalau hujannya gak reda-reda Mana bisa pulang kita Kira-kira redanya jam berapa ya Kalau sampai malam Gimana dong Yaudah lah kita nungguin aja Mau sampai malam kek Atau sampai pagi kek Kalau sampai pagi yaudah kita tidur disini aja Gila kamu Masa tidur disini sih Uga-uga-uga Ya udah lah berisik kamu Laku sewot Toca Katanya kamu mau pergi ke toko buku Kamu gak jadi pergi Gimana mau pergi ma Diluar kan hujan Oh iya Lagi hujan ya Ah makanya toko gak jadi pergi Tadinya sih toko udah siap-siap Udah mandi udah danten cantik Tapi berhubung karena hujan Jadinya toko malahan Pakai baju tidur Udah gak apa-apa Perginya lain kali aja ya Iya mah Paling juga besok Ya itu pun Kalau gak hujan lagi Tapi alhamdulillah ya mah Hari ini hujan Biasanya kan gak pernah hujan Kayaknya udah lama banget deh Iya alhamdulillah nak Kita masih diberi kesempatan Untuk melihat hujan Iya Toca senang banget Habisnya kalau hujan itu Udaranya jadi seger gitu mah Gak panas Biasanya kan gerak banget Karena adanya hujan Suasananya itu jadi seger gitu ya mah Terasa sejuk Iya sayang Tapi ya gitu Karena hujan Toca gak jadi pergi deh Tapi gak apa-apa sih Masih ada lain waktu lagi Iya nak Oh iya Kamu belum makan kan Hmm Sore ini kamu mau makan apa? Hah Makan apa ya mah yang enak? Kalau hujan-hujan gini Mungkin enaknya makan mie instan Kamu mau Nanti biar mama masakin Mau mah Nanti Toca maunya pake telur Sama pake sosis Dan juga cabainya Pake satu wisi ya mah Biar ada pedis-pedisnya gitu Oke deh Mama pun sudah tau Selera kamu Pasti kalau masak mie instan Selalu dikasih telur Dikasih sosis Hehehe Iya mah Oh iya mah Nggak pake sayur ya Iya nak Masaknya mau sekarang apa ntar aja Hmm Sekarang jam berapa mah? Jam berapa ya? Tadi sih mama lihat jam empatan deh Oh iya Oh iya Iya mah jam empat nih Jam empat lewat sepuluh menit Yaudah kalau gitu nanti mama bikinnya jam-jam lima deh Toca lagi baca-baca dulu nih mah Yaudah nanti jam lima mama masakin Kamu turun ke bawah ya Oke mama Makasih ya mah Iya sayang Semangat ya belajarnya Hehehe Iya mah Haa Udah lah Lama-lama pun pusing juga Sekarang aku mau nonton TV dulu sampai jam lima Kalau sudah jam lima Aku mau turun ke bawah Mau makan mie Mie buatan mama aku itu enak banget Dan paling enak Kalau dimakan pas hujan-hujan kayak gini Hehehe Thanks for watching friends